Pada debat pambungkas pemilihan kepala daerah Somba Traselata 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Mawarde Yahya Anita Nuringhati berkomitmen, akan mengembalikan berobat gratis, pendidikan gratis, serta akan berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pada debat pambungkas pemilihan kepala daerah Somba Traselata 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Somba Traselata nomor urut 3, Mawarde Yahya R.A. Anita Nuringhati, telah menyampaikan program serta visi misi untuk Sumatera Selatan. Calon gubernur Somba Traselata nomor urut 3, Mawarde Yahya mengatakan, akan mengupayakan untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat, serta ingin mengembalikan program berobat dan sekolah gratis, termasuk mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC. Kenapa zaman aneh bisa sukses, zaman syariah bisa sukses, zaman masyarakat bisa sukses, zaman paham bisa sukses. Untuk 5 tahun ini, banyak hal-hal mungkin waktu yang masih diharapkan, tidak diberanjutkan dan tidak diperolehkan. Dan harapan masyarakat untuk dikembalikan, seperti yaitu tentunya program-program robot dan sekolah gratis yang pernah jayaan. Dan untuk dilanjutkan, saya kira itu termasuk Sriwijaya FC. Selada calon wakil gubernur Somba Traselata nomor urut 3, Anita Nuringhati mengatakan, akan mengembalikan program berobat gratis serta pendidikan gratis. Selain itu juga, setelah berkampanye di 17 kabupaten kota di seluruh wilayah Somba Traselatan yang cukup memprihatinkan adalah infrastruktur. Terutama jalan masih banyak sekali yang rusak, apalagi setelah turun langsung ke daerah air sugihan dan lalan. Kami di 17 kabupaten kota yang kami sangat prihatin itu adalah infrastruktur. Di mana jalan masih banyak sekali yang rusak, apalagi kami turun di air sugihan dan di lalan. Mereka kalau hujan tidak bisa sepuluh. Sehingga kami punya keinginan kuat. Bagaimana konektivitas itu adalah yang paling utama. Agar penerataan, 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 masyarakat itu bisa sepuluh. Anda akan merasakan sendiri dengan jalan yang berliku, jalan yang rusak. Jalan yang rusak.